Halo teman-teman, kali ini kita review game baru ya, dan game ini udah rilis di playstore kalian masing-masing di playstore Indonesia Dan namanya adalah Abyss Rebirth Phantom Oke, jadi tadi aku udah main ya teman-teman Dan ini kali ini aku nyoba review gamenya seperti apa Dari desain gamenya karakternya dari ini anime banget ya, karakter kartun jepang banget Oke, jadi inilah tampilan pertamanya, tampilan home-nya Dan ini ada quest-nya teman-teman Ini quest-nya ya, dan ini karakternya ya Ini quest-nya kalian aku kurang paham ya, ini bisa di level up teman-teman Nah ini level up 3, dan ini yang bawah ada open quest Dengan ini ya, dengan mengorbankan koin ya teman-teman Kalian bisa lihat koinnya di atas juga 5,6 Kita coba open quest semua Ya seperti inilah gamenya, gamenya otomatis teman-teman Dan untuk karakternya ini, kalian bisa klik level up disini untuk level up karakter ya Dan disini bisa level up jadi level 2 Lihat kalian bisa level 2, 3 Dan ini untuk level up teman-teman ada di tombol karakter Dan disini, bentar ya Jika kalian klik di gambar karakternya misalkan yang paling kiri ini ya Nah disini kalian bisa enhancement karakter kalian Nah ini enhance Seperti attack dan revenge help Disini oke, kita coba yang Tuh kan nambah ya teman-teman Dan ability ini bisa ditingkatkan ya Bisa kita coba level up Bentar misalkan ini 200 Oke Jadi seperti itu teman-teman Kita coba enhance dulu karakternya Nah ini juga sama Kita kembali ke quest teman-teman Ini gak tahu ya Aku level up disini untuk level up apa kurang paham Kayaknya untuk level up nambahin difficultnya questnya sendiri teman-teman Kemungkinan ya aku juga sendiri kurang tahu Dan disini ada tombol relic ini kurang tahu aku coba Nah ini Ini ada relic ya kita coba klik aja Boil up by relic no Oke untuk relicnya kita gak bisa beli ya karena mahal teman-teman Kita coba dungeon Disini kalian bisa klik Yang sebelah kanan Kita coba enter Disini difficultnya Difficult 1 2 kita coba yang Satu aja Kita udah masuk ya Nah seperti inilah dunge on ya Dan disini ada durasinya teman-teman Tiba-tiba udah selesai Oke kita coba yang dibikut kedua Oke kita coba yang dibikut kedua Kita lanjut Aduh mati teman-teman Oke kita kalah ya Kita coba yang dibikut pertama aja deh kalau gitu Kayaknya belum kuat kalau yang kedua Kita level apa aja dulu ya Udah level 18 sekarang Oke kita level 20 sekalian Oke kita coba duge on lagi kita enter Kita coba dibikut yang kedua Kemungkinan bisa ya Oh ternyata masih kalah teman-teman Kita coba ability Oh iya kita coba Gacha nya dulu ya teman-teman Disini ada Oke disini kita bisa pakai tiket ya Kita coba Oke Oh gak bisa langsung 10 ya teman-teman Bintang 3 Oke kita skip Bintang 1 Bintang 3 Kita skip Bintang 2 Skip lagi Bintang 2 lagi Oke 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 Kita liat Kita liat Oke 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 aja lagi ya Oke terlihat kita dapat apa di sini Oh oke ada bintang tiga dua tiga dua 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 satu di dua oke nggak ada yang bintang lima ya teman-teman bintang limanya nggak ada kita nggak dapet kita coba yang ini summon again kita habisin tiketnya anti-slot Oke oh ada bintang 4 kita punya bintang 4 ternyata Oke release Oh minimum tinggal karakter ya di sini Uuuu oke kita bisa 4 karakter teman-teman oke bentar kita level up dulu ya yang ini kita enhance dulu ability ini belum habilitnya oke kita udah habis ini belum aku level up kita dapat diamond disini lumayan ya kita coba dungeon dulu teman-teman yang kedua kali aja udah kuat oke masih kalah aja teman-teman ya disini oke masih kalah teman-teman oke jadi gitu ya dari game abyss abyss phantom apa tadi aku lupa ya oke jadi review untuk game ini teman-teman gamenya mirip-mirip ini ya Seven Dead Design yang grand cross kalau kalian pernah main cuma disini kalau dari segi desain desain karakter bagus karakternya dan untuk gamenya sendiri portrait ya teman-teman karena gak suka portrait lebih suka landscape ya kayak gini kayak gini kan ini gini teman-teman lebih suka landscape jadi menurutku aku perang suka lah ya untuk game-game portrait seperti ini dan untuk dari gameplaynya ya gameplaynya seperti ini ini klasik banget sih teman-teman jadi gak apa-apa lah ya kalau menurutku lumayan aku bukan penguja grafik sih teman-teman aku gak apa-apa penguja grafik jelek jadi sekali lagi maksudnya udah nonton sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa